Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di Separang pada selasa 11 April. Dalam OTT kali ini, sejumlah penyelenggara negara dan pihak swasta diamankan. Mereka diduga terlibat kasus swap proyek track out atau calur kereta api di Tegal. Kabar penangkapan ini dibenarkan jurubicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri. Ia menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah pejabat balai teknis per kereta apian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Mereka sempat menjalani pemeriksaan awal di Polresta Besemaran. Namun malam ini juga mereka akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam OTT kali ini, KPK juga turut mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan asing. Namun, Ali belum menyebutkan jumlahnya karena masih dalam proses perhitungan. Ada pun berdasarkan informasi diduga beberapa orang yang diamankan yakni pria berinisial B selaku PPK. Kemudian, Kepala Balai Direkturat Jenderal Perkereta Apian Jawa Tengah berinisial PS, Bendahara DJKA Jateng berinisial Y, serta dua orang lainnya yang belum diketahui jawabatannya berinisial A dan Y. Selain di Semarang, KPK juga melakukan OTT di Jakarta. Terima kasih telah menonton!